Intro Bismillahirrahmanirrahim Sulawat Ghinah atau Sulawat Kekayaan Spesial untuk Kekayaan Ini lebih ampuh daripada Sulawat Jibril Dan juga Sulawat Pohon Uang Memperbanyak membaca Sulawat Ghinah Yang namanya Sulawat Ghinah adalah Sulawat Kekayaan Kalau memang tujuannya ingin memohon harta kekayaan kepada Allah Memohon kecukupan Salah Sulawat Ghinah Sulawat Kekayaan Al-Ghinah itu artinya kekayaan Kaya Sulawat Kaya Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Kemudian Wakfini bihalalika an haramik Nah inilah yang menjadikan beda Redaksi ini Redaksi Wakfini bihalalika an haramik Wa agnini bifadlika amansiwak ini Diambil dari hadis Suhih riwayat Beberapa ulama ala hadis Dari Sayyidina Ali bin Abi Talib Wakfini artinya Wakfi dan cukupilah oleh engkau ya Allah Ini kepadaku Bihalalika dengan rezeki halalmu Jadi cukupnya ini Cukup dengan rezeki halal Kalau kita tidak memohon rezeki yang halal kepada Allah Jangan-jangan rezeki kita Rezeki yang haram Oleh sebab itu sangat penting sekali Sulawat Kaya itu Kalau kita sudah berdoa memohon kepada Allah Rezeki yang halal Maka kita yakin Bahwa rezeki yang telah kita makan Kita dapati itu semuanya adalah halal Karena kita sudah memohon kepada Allah Wakfini bihalalika an haramik Jauh dari yang harammu Wakfini bihalalika an haramik Setelah itu ditambah khusus Wa agni ni bifadlika amman siwak Wa agni dan kayakanlah oleh engkau ya Allah Ini kepadaku Ya Allah kayakanlah aku Bifadlika dengan fadilahmu Dengan anugerahmu Anugerah Allah itu sangat besar Sangat luas Amman siwak Jauh dari yang selain engkau Jadi kalau Sulawat Gina ini Sudah kita sering baca berulang-ulang Minimal berapa? Ya minimallah membaca Sulawat itu Sepuluh kali Pagi dan sore Pagi dan sore minimal sepuluh kali Karena kalau kita baca sepuluh kali Sulawatnya saja dibalas oleh Allah seratus kali Kemudian Wakfini bihalalika an haramik Gu'agri ni bifadlika amman siwak itu Dalam hadisnya Dibaca sebanyak-banyaknya Lah intinya begini Kalau kita mengamalkan sesuatu Yang dengan menggunakan Sulawat itu Semakin banyak Semakin bagus Itu intinya Karena banyak sekali hadis-hadis Yang menerangkan seperti itu Untuk Sulawat Jadi Sulawat itu Kalau dibaca semakin banyak Semakin baik Oleh sebetulah Perbanyaklah Membaca Sulawat Gina Allahumma salli wa sallim Wabarik ala seyidina muhammad Wa ala al seyidina muhammad Wa'agfini bihalalika an haramika Wa'agfini bihalalika an haramika Wa'agunini bifadlika amman siwak Allahumma salli wa sallim Wa'agun Wa'agunini bifadlika amman siwak Wa'agunini bifadlika amman siwak Allahumma salli wa sallim Wabarik ala seyidina muhammad Wa'ala al seyidina muhammad Wa'agfini bihalalika an haramika Wa'agunini bifadlika amman siwak Allahumma salli wa sallim Wabarik ala seyidina muhammad Wa'ala al seyidina muhammad Wa'agunini bifadlika amman siwak Allahumma salli wa sallim Wabarik ala seyidina muhammad Wa'ala al seyidina muhammad Wa'agfini bihalalika an haramika Wa'agunini bifadlika amman siwak Allahumma salli wa sallim Wa'agunini bifadlika amman siwak Allahumma salli wa sallim Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton